Oke guys, selamat datang kembali di Pembeli Gaming Channel Gamelan, dimana pada saat ini gue bakal bahas server muda ya, tadi ya Hoki, teman ini sedikit bukan masukan ya, mungkin lebih ke unik cara berpikirnya, nah ini, disini review kali ini ya free to play, gue bahas karena ini menarik sekali buat dibahas ya, kalian, kalau kalian di posisi ini apa yang kalian pikirkan ya, ini kita cuman bertukar pikiran aja ya, ini punya PPP, sebelumnya aku kasih tau dulu ya, jadi abang ini, gue gak nanya sih waktu itu suruh gajahin Aloy, gue disuruh gambling, dia gajah, ini PPP dapetnya dari ini guys kalian lihat top upnya, gak mungkin kan ambil PPP, nah, jadi begini, kondisinya itu mau gajah PPP, tapi kurang hero, batu hero evolution, nah, jadi diambilnya dari gajah Aloy, nah, waktu dapet gajah Aloy, kalau hoki, dia mau ngambil Aloy, kalau enggak, ya dia mau, ini, ini 120 ya, dia mau gajah kalau dapet Aloy ya sudah selesai, kalau enggak ya udah, nyangkut disitu, dan ini dia dapet buletan PPP-nya itu di 6 tingkat, udah dihoki banget ya, gue mau kasih tau dulu, yang pertama hal baiknya, hal baiknya adalah kamu dapet hero, abang ini dapet hero PPP, yang harusnya top up, tapi gak top up, satu, keduanya ya dia hoki, hoki banget ini, ini hoki, kesetanan, ya hoki-nya, waduh, luar darah nah, sekarang dampaknya, negatifnya, pertama, apakah abang yang mikir kalau misalnya, ini 120 gak dipakai ya, terus mau ngambil apa, apakah kepikiran, itu pertama, kedua, ini kalau misalnya, abangnya kan top up tipis ya nah, itu top up tipis, kalau misalnya ini di skip, ya, kita ngomong ini dulu kontaknya, daily-nya udah, oh, udah diambil ya nah, itu kan 123 tuh, nanti, dengan adanya login dan tetek bengek lainnya yang ke G4, itu kayaknya, lu bisa ngambil G4 bang, bisa ngambil G4 ya, top up, dikit-dikit lah, biar 180 gitu, bisa ngambil G4, dan ini punya G4 nih ya, enak tuh, ya, kan punya G4, UR, selainnya lebih tinggi dari ini, ketat pertama, tuh ya terus, abis G4, bisa ngambil Boros, ya, kalau gak mau ngambil G4 juga gak apa-apa, serius Boros juga bisa wah, itu jauh lebih bagus daripada ini, ya kenapa kok gue bisa ngomong kayak gini, karena Pori-Pori Prisoner itu, kalau dengan ID gue yang dulu, ya gue itu punya Flashy Flash, eh, Flashy Flash, Gear USSR Plus, dan juga Finish Man itu rasanya tuh kayak punya ini, sama aja, gak bisa ngapa-ngapain gak bisa ngapa-ngapain bang, serius, ya kayak, ya, bagus, bagus dibanding Hero SSR, yang lain dia jelas lebih bagus ya ya, itu pertanyaan bodoh, cuman, waktu gue Subaton, kalau mungkin berapa dari kalian lihat kalian lihat betapa menderitanya gue, ya gue ngomong, kalau punya ini, gak spender, wah itu pedes buat PVP biasa aja, eh, buat PVP itu bagus lah ya, bagus, bagus, oke, oke, gak bagus ya, oke buat PVP, eh, aduh, lemes tuh, cuma nyuri satu iya, kalau musuhnya sakit, ya, kalau gak sakit, ya kan, timba gak, ya, ya, gitu lah, ya, sedih pokoknya, nanti kalau udah main sebelah-dua bulan, kerasa kok, ya, ini tuh kayak diem, nyuri, yaudah, kalau Phoenix Man bisa ngidupin ya, dengan nyuri, gitu, ngepelet orang, sedih gak, tadi, kok udah pernah ngerasain soalnya, ya, nah, makanya gue bisa ngomongnya gini, ini mirip, makanya gue gak ngambil, gue gak mau ngeluarin 4 juta buat ngambil ini, nah ini hokinya dia gak, gak perlu ngeluarin, ada duit, ya, negatifnya, keep G4, keep Suiryu, udah pasti gak bisa ngambil 2 itu tuh, udah pasti gak bisa, guys, ya, ini karena nanti begitu lari ke G4, tiketnya itu cuma ada 120-an, plus event-event ya, paling 130, kalau Hoki, nah harusnya, ini bisa ngambil Suiryu, tapi dengan ngambil gini, jadi gak bisa, jadi larinya langsung keboros, kamu kehilangan 1 UR buat ngambil PPP, karena maksa, kalau dari jawabannya tadi, aku liatnya kayak maksa ya, oh, ini kan valuable, jadi ngambil ini aja, oh, bagus, gak apa-apa, kamu oke, tapi gak bagus buat kedepannya, nah ini buat yang lain juga ya, kalau gue, gambling, maksudnya gak gambling sih, ngambil tuh 120-an tuh, mending kamu buat gak, dapetin alo itu jauh lebih make sense, sebenernya ngambil ini, jadi dia tuh, sedih, gitu aja sih, sedih, sedih, setelahnya ngambil PPP Saver Muda tuh kayak, kalau gue ya, orang kelebihan duit, nah gitu aja, dan ini kamu kondisinya low spend nih, paham ya bang, ini mungkin sampe situ ya, jadi intinya, karena secara kasarnya harafiahnya, gue itu ngomong, menyindir setelah gak langsung, orang yang duitnya lebih-lebih baru ngambil ini, dan konteksnya buat PPP, kalau kamu low spend, gak top up, dan ngambil itu, nanti sedih jadinya, bagus gak edinya? Ya bagus, poki, yaudah, gitu aja, mending disimpen, buat nanti G4, atau nanti G4 plus top up dikit, atau ngambil siri plus boros, gimana kamu bisa ngambil dua-duanya tuh, karena ini masih ada 200 tiket lagi, ke depannya, awal bulan, tengah bulan, suiryu, keluar, tengah suiryu, comeback, tatsu, lalu boros, masih ada 5, kali 40, 200, sudah ngambil satu euro, UR, dan harusnya kamu punya 2 UR, nanti orang-orang di luar sana, lagi-lagi pasti ada yang ngomong, aloy, 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 gila-aloy, ini server 562, udah ngambilnya UR aja, juga konsen, udah beda meta, ya, aloy itu tuh bagus, kalau kalian mampu, ngambil A2, dan itu lagi-lagi top up player, ya, free-to-play ngambil aloy, ya udah lah lupakan lah, udah UR itu, itu ibarat, dulu ada SSR, ada SSR baru, limited SSR, terus keluar SSR yang SSR plus, bandingin SWR yu, sama CE, kayak gitulah, CE plus, yang keluar itu, nggak bisa, kayak gitu loh, beda grid, kamu mau bandingin sama yang grid bawah, guna nggak? guna, adiknya bagus nggak, termasuk OP, asik nanti buat awal-awal ya, wuh, gue punya SSR plus, ya, lawan gua, gua injek-injek nih nanti, tau ini, BP-nya aja masih segini, lama, BP-nya 140-an, terus, ini BP-nya bedanya jauh, dan ini spain-nya masih yang mirip-mirip nih ya, Tatsu, Sony, A2 nggak? what? mau A1, A1 plus kak, kok kira Tatsu, bukan ya, Sony, adakah yang A2? youtuber nih, oh nggak, berharap youtuber kuat ya guys, strong ya, punya Sonic semua nih, mereka tahu karena nggak, kalau nggak punya Sonic, wah ini mana yang A2 nih, wah berbakat nih, coffee latte, siap, dengan punya PPP, kalau nyuri Sonic, kalau dapet, oke lah, kalau nggak ya nggak, top up-nya, growth fun nggak, top up, asusin backup nggak, top up, ya so far, kalau boleh lihat dari line up-nya, bagus, punya, core ya, punya ini, bagus, kompeti berlama dia, dari segi line up, oke, so far, tapi ini keberlangannya, bakal rada pusing, karena nanti ngambil UR-nya, ya mau nggak mau, boros, nggak mungkin ngambil Swiryu, kalau ngambil Swiryu, ya hancur kamu nanti, boros terlalu broken soalnya, toh, rumpanya langsung ke boros ya, gimana nanti orang-orang mungkin, ngambilnya G4, or Swiryu, or maybe boros, salah satu dari itu, bisa ngambil dua pasti ya, kalau misalnya baru, skip, skip UR Sonic, bisa ngambil dua itu, atau bahkan mungkin, ada orang yang mengambil Sonic, dan langsung lempar ke boros, oh itu bagus lagi tuh, buat PVP loh ya, PVP monsternya ketutup, tapi PVP hero-nya nggak, eh, PVA monsternya ketutup, tapi PVA hero-nya nggak, ID-nya oke, tapi, ada harga yang harus dibayar, karena maksa ngambil ini, kalau aku ngomong maksa sih bang, sorry ya, mungkin kalau nggak, sesuai dengan pandang kamu, tapi ini, sayang, ngambil ini, walaupun nanti mau Oki, bagus Oki, enak di awal-awal, tapi ya, kalau pacar, gitu, nggak bisa ngomong sih aku, aku lihat ID-nya tadi kaget dong, Alo-nya mana, ternyata batu ini dipakai buat ini ya, gua paham ya, ya, prologisnya kayak gitu, cuman, PVP dibandingin sama Alo, itu jauh value-nya, jauh, buat value-nya, ya, itu tujuan gua nge-review ini, agar membuat, mentalnya abang ini kuat, ya, karena isinya sebetulnya, buat, kamu ragu buat nulusin atau nggak, eh, tujuanku itu, kalau kamu mau lanjut, berarti bagus, berarti tetap pada pendiriannya, itu bagus ya, tapi kalau gua ada yang main, dan gua ini, dan gua nggak semain, gua pusing, itu aja, lebih kayak gitu, kalau gua memposisikan, gua menjalankan naididu, dengan punya kayak gini, tenang sementara aja, sehari-hari, itu main, ternyata gitu ya, biasanya tau sih, oke, itu aja dari gua, semoga bermanfaat, jangan lupa buat subscribe dan like, thank you for watching, see you on the next video, shalamet bro!